Badan Pusat Statistik akan mengerahkan sebanyak lebih dari 400.000 petugas Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek yang tersebar di 23 provinsi di tanah air mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. Petugas tersebut akan melakukan jemput bola ke rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data kependudukan dan ketenaga kerjaan, kondisi rumah, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi yang lebih akurat. Ditemui usai membuka sosialisasi pendataan awal Reksosek Rabu 12 Oktober di Jakarta, Sekretaris Utama BPS Atkommer Dianto mengatakan, hadirnya program tersebut adalah jawaban dari masih terbatasnya data sosial ekonomi penduduk untuk penentuan target program pembangunan. Pengumpulan data terbaru yang dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan akan menghasilkan basis data sosial ekonomi seluruh penduduk yang diperingkatkan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Atkom menyebut hal itu dapat membantu penyeluruhan sejumlah program sosial yang dilakukan pemerintah benar-benar tepat sasaran ke depannya. Ini nanti data hasil registrasi sosial ekonomi ini salah satu nanti akan diperingkat. Jadi diperingkat 40 persen bawah atau 60 persen ini kan kemiskinan. Salah satunya ini nanti untuk menghapus dari data ini kemiskinan ekstrim misalkan. Di mana miskin-miskin nanti akan ketahuan karena ini kan by name by address. Lebih lanjut Atkom menjelaskan hasil dari pengumpulan data penduduk akan diolah oleh lebih dari 130 petugas dan ditargetkan akan dirilis pada semester 2 bulan Juli tahun 2023 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Atkom meminta kerjasama pemerintah daerah hingga tingkat RT RW serta masyarakat agar dapat membantu memperlancar pendataan. Dengan menerima dan menyambut baik kedatangan petugas, memberikan informasi yang benar dan tidak ditutup-tutupi. Dari Jakarta, Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan.